Intro Guys selamat datang di channel kami disini kita akan membahas sedikit tentang perkerisan jadi bagi kita orang-orang awam yang pengen memelihara keris pengen tau tentang keris, pengen tau tentang sejarah keris nah disini kita sudah bersama-sama Romo Doni apa kabar Romo? Alhamdulillah sudah mampir ke studio kita Alhamdulillah oke kita langsung saja jadi di keris ini setau saya pribadi sebagai orang awam cenderung yang mengkoleksi atau meminati keris ini adalah orang-orang yang berumur mungkin saya sendiri jarang banget menemukan anak muda yang pengen memiliki atau menyimpan keris lah bahasanya nah itu bagaimana Romo? stigma itu? ya ya jadi ini agak panjang bahasanya agak rumit karena kita kalau bicara kebudayaan ini kan dinamis ya ya nah kewajiban dari masing-masing generasi itu adalah bagaimana transmisi budaya itu harus dipastikan berjalan dengan baik nah transmisi ini pun melibatkan sosialisasi betul lalu internalisasi dan engkulturasi ini isilah-isilah antropologi dan sosiologi ya iya jadi apa itu sosialisasi itu diperkenalkan oleh bapaknya misalnya saya sendiri kenal keris dari kelas WSD karena sudah diajak almarhum bapak nah itu ngurusi keris dari kelas WSD jangan masih keris kan dilibatkan karena ada orang tuanya ya iya dan melanjutkan transmisi budaya keris itu ada sosialisasi lalu ada mengkulturasi ya jadi ada internalisasi internalisasi itu ada yang masuk udah kita tahu keris itu apa setelah diinformasikan sosialisasi lalu ada yang masuk ada yang teringat oleh kita ada yang ikut tanda kutip ya bagian-bagian tradisi keris oh jangan mas keris yang begini dari kelas WSD nah lalu menjadi emkulturasi atau embodi atau menubuh menyahari jadi kita ya keris itu bagian dari kita kalau sudah transmisi itu berhasil tapi transmisi ini kan gak semudah itu Ferguso kan betul ada yang kita dapat sosialisasi kan gak hanya dari orang tua dari media masa orang tuanya memberi sosialisasi kalau media masa memberikan solusi yang sebaliknya misalnya dengan stigma negatif itu sudah PR apalagi orang tua di rumah tidak memberikan sosialisasi yang benar ya yang sama sekali misalnya sama sekali tidak memberikan solusi gak mengenalkan tentang tradisi keris, bate apa yang apa tau-tau dapat dari media sosial media luar yang hubungannya dengan itu non-seum misalnya film horror ya setan nah itu dia ah musrik misalnya ini kan lalu memutus transmisi budaya itu karena mendapat sosialisasi yang malah tidak produktif yang negatif kan inilah PR-PR kita nah kita ambil contoh misalnya katana Jepang anak muda gak ada yang nanti dengan katana Jepang di cosplay-cosplay itu mereka pakai baju-baju dari komik komik itu ada katana dia pakai nah kenapa transmisinya baik dan tidak ada yang memberikan sosialisasi negatif pengenalan ya ya pengenalan dulu dari pengenalan kan ada ada interaksi jadinya masuk ke dalam internalisasi baru nanti tanpa sadar menubuh menyahari atau yang disebut embodi itulah kenapa anak muda sekarang kok sedikit jangan kena anak muda yang yang sudah sepuh juga berpikiran berpikiran sama lagi anak muda nah kita kalau mau jujur kita harus melihat sejarah kekembangan media kita ya karena mau gak mau kita bicara sosialisasi dari media ini gak terjadi di Jepang atau di Thailand misalnya di Thailand muatai lalu kerabik-kerabong menggunakan pedang-pedang itu ada yang yang begini nih kalau kerambit kita punya kerambit ya oh kerambit kita juga ada ya melayu ya itu Jawa dan Minang aslinya lalu tersebar di mana kalau kerambit malah asli kita punya aslinya Jawa dan Minang kenapa Minang ya karena Pak Durjung masih ada hubungan dengan Jawa juga tapi lalu selain Jawa Minang yang juga punya kerambit jadi di Thailand misalnya itu tidak terjadi karena anak-anak mudanya malah belajar muatai kata anak Jepang aja kan anak muda keren nih keren lalu mereka punya cosplay walaupun bahannya bukan dari katana betul dari kayu terjadi terjadi semangat plastik kan beli mainan secara sejarah padang itu kan secara sejarah transmisi budayanya aman nah kita kalau mau jujur kita mengalami sejarah kita merdeka tahun 45 ya kan nah lalu merdeka itu kan tidak langsung merdeka karena ada perang revolusi kan KMB itu pengakuan kedelatan tahun 49 lalu RIS setahun otomatis kita merdeka santai itu penuntut 50 jadi kita bikin kurikulum yang beneran itu tahun 50 kita mengangkat pahlawan nasional 50 masuk membuat film nasional yang beneran itu tahun 50 sebelumnya sudah ada film tapi kan tidak kita mandiri sebagai negara di film film tahun 50 itu keres batik silat apapun keluar sebagai apa identitas bangsa yang baru merdeka butuh identitas yang lepas dari penjajah jadi silat keres batik wayang itu di film film tahun 50 itu orang banyak malah bicara adalah patriotisme malah penjajah nasionalisme identitas dan lain-lain bahkan sampai film horror di tahun-tahun itu kiai musir setan pakai keres nah itu lalu ada ya ini kita bicara mau tidak maut menginggung politik dulu Bung Karno misalnya Bung Karno anti-ngak ngekngok dia kan untuk menahan laju westernisasi budaya barat bukan budaya anti Bung Karno anti-barat tapi kan itu memang kebijakan politik sehingga malah ada kongkali kong dengan kosblos bersaudara dan sudah dibuka itu sudah ngaku suratnya penjara itu ternyata strategi politik juga kan sudah sempat masuk TV mereka membuka itu sama satu lagi begitu Bung Karno yang anti-barat itu diturunkan gelombang berikutnya malah berkebalikan malah sangat barat dulu Bung Karno anti-diskotek kita tidak bahasa apa ini hanya bicara sejarah lalu diskotek muncul film horror yang tadinya kiai ngusir setan pakai keres mulailah film horror mengangkat keres setan ini kan ada perbedaan bagaimana mengemas budaya nah disini malah kok budaya dijauh-jauhkan dari akhirnya jadi pandangannya yaitu keres itu tidak terjadi di Jepang tidak terjadi di Thailand yang kita alami tidak terjadi kita harus jujur ada apa di perbedaan zaman itu karena kita harus juga berani bicara sama orang-orang film ayo duduk bareng ayo bicara kenapa ada surat terbuka dari mahasiswa isi isi solo mereka mengatakan yang kami pelajari di kampus ini gamelan keres wayang itu di film horror setan semua musirin semua jadi kebubarkan saja di kampus kami buat apa ilmu ini kan ada suatu bagaimana negara ada seperti ini ini PR kita bersama jadi orang-orang dari perfilma sama genre horror harus mau duduk sama kita orang yang memang mengkaji di kampus kekajian budaya apalagi mungkin mengenalkan ke anak-anak sejak dini ya bahwa ada superhero ini menggunakan keris kita lihat negara sebelah Ipin Upin iya ada animasi padahal kurang islam apa orang malaysia tapi jumatan masih pakai baju melayu lalu di DPR nya masih cabut keris ulu salamnya pakai keris sama-sama satu rumpun sama-sama islam aswajah dan siapa yang meragukan islamnya orang melayu melayu kalau di malaysia ini kita harus bersedia duduk bareng dan memetakan atau orang jadi bilang metani metani mencari kutus memilah-milah mencari masalah mana yang harus kita luruskan ini tadi yang terkait stigma anak muda oke ini lanjut nah ini lanjut sama istilahnya sejarah keris sendiri sejarah keris ini apakah yang paling tua itu kapan ataukah keris saat ini itu cuma ada sisa peninggalan sejarah atau ada keris yang baru dibuat di masa-masa saat ini jadi kalau kita bicara keris sebagai sebuah entitas kan harus menggaris boya terminologi jadi apa itu terminologi pertama kita secara kebahasaan penyebutan kok ada seguitan keris ternyata prestasi tertua itu prestasi humanding di Jogja itu lempeng lempeng tembaga itu ada kata-kata keris bersama nama-nama senjata dan alat-alat lain yang digunakan dalam upacara menetapkan sima sima itu daerah perdikan ya daerah merdeka tidak bayar pajak jadi keris sebagai bagian dari benda upacara pengukuhan suatu daerah suci tapi tidak sendirian ada termasuk senjata dan alat pertanian sebagai kelengkapan dari simbol pengukuhan itu karena suatu daerah tentunya harus ada pertanian ada pertukangan yang muncul di prestasi humanding itu nama-namanya kalau kita telahah dari ilmu linguistik ilmu kebahasa itu masuk ke fenomena onomatope onomatope itu ekspresi penyelurian bunyi saya sama-sama ayam jago orang Jawa orang Melayu bilang kukuruyuk orang Sunda bilang congkorongong padahal ayam jagonya sama orang Inggris bilang kukul beledudu orang Perancis bilang kukuriko padahal itu yang disebut onomatope ekspresi beneran bunyi peniruan kayak kita bilang pistol bunyi dor orang barat bunyi bang tulisannya bang itu kok bunyinya bang bunyinya dor tahu keris itu dikaji dari ilmu linguistik bahasan itu kenapa semua anak-anak kuno yang di proses penamanya juga onomatope patuk semacam pahat lalu banyak lagi yang lain dari situ kita bisa mengambil kesimpulan penamaan keris itu onomatope yaitu peniruan bunyi ketika dia ditujukan menyakit atau melukai tubuh lawan baik ketika menusuk atau ketika mengiris jadi bunyinya keris 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 karena di bahasa Indonesia berawal dari akar Melayu yang masuk kata iris sendiri juga dari konsep onomatope yang sama iris itu sama jadi kata iris oke yang kedua adalah definisi oke kalau tadi dari penyebutan dari nama definisi apa itu keris kita perlu cabut ini oke oke jadi untuk ini kita akan lanjut untuk sesi berikutnya sampai disini dulu nanti kita akan sambung arti keris nanti akan kita bahas lebih lanjut keris dari biar kita orang awam ini dapat mengerti dan memahami keris gimana sih keris ini nanti akan kita lanjut di episode berikutnya oke sampai ketemu lagi salam salam terima kasih selamat menikmati